Pembelajaran 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 Dia juga berharap kerjasama itu dapat menguntungkan kedua belah pihak Pihak dari LPK Cianjur Bersatu Utaimuhtar mengatakan bahwa pihaknya memerlukan bantuan dari semua pihak terutama dukungan dari Bupati Cianjur pihak LPK juga menyampaikan bahwa permintaan tenaga kerja dari pihak Jepang ke Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Kemenaker sebanyak 350 ribu tenaga kerja dan dari Cianjur sendiri membutuhkan seribu tenaga kerja per tahunnya yang siap bekerja di negara matahari tersebut jadi kami dari LPK Cianjur bersatu jadi Alhamdulillah yang datang itu adalah asosiasi dengan user jadi asosiasi itu mereka adalah asosiasi penerima tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang kami sebagai asosiasi pengirim tenaga kerja di Jepang tugas kami menyiapkan SDM tugas mereka asosiasi itu menyediakan user Alhamdulillah hari ini kita dan kemarin itu sudah interview ini dari Kumamoto Nyaijaki Kakosima ada pak jadi klasifikasinya itu minimal SMK Kesehatan dari berbagai macam jurusan Akbit dan Akbar itu lebih bagus itu minimal SMK Kesehatan dari bidang kesehatan apalagi pertanian pak jadi kita juga ada pertanian sementara baru itu jadi kebutuhan mereka tinggi kalau permintaan ke Kemenakar itu bisa dicek di Google itu sekitar Rp350.000 untuk 5 tahun ke depan itu kebutuhan penerima kerja kita untuk negara Jepang seperti itu klinik dan lain sebagi seluruh kerjanya kontrak berapa tahun? kontrak 3 tahun plus 2 tahun jadi kalau 3 tahun itu bagus bisa diperpanjangli 2 tahun berarti 5 tahun 5 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!